KASUS KDRT Gegara kasus KDRT dilakukan pada Lesti Kejora, sejumlah fakta baru soal Rizky Bilar satu persatu terbongkar. Ya, kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora melukai banyak pihak termasuk sejumlah artis. Kini karir Rizky Bilar pun terancam di dunia hiburan karena KPI Pusat sudah melarang suami Lesti Kejora itu muncul di semua stasiun televisi di tanah air. Nah, baru-baru ini, seorang mantan karyawan yang pernah bekerja untuk Lesti Kejora membocorkan nasib Rizky Bilar jika berpisah dengan sang artis. Pengakuannya itu disampaikan di sebuah tayangan di kanal Gaji Youtuber, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Mantan karyawan Lesti Kejora itu memaparkan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, mulai dari perihal buah hati mereka, sampai terjun bebasnya karir Rizky Bilar setelah kejadian ini. Pertama, Baby L, saya gak bisa jelaskan ya, anak kecil bagaimanapun akan membutuhkan kasih sayang orang tuanya, ungkap mantan karyawan Lesti Kejora itu. Kemudian, ia juga mengaku jika Rizky Bilar memiliki banyak cicilan yang nyatanya dibebankan pada Lesti Kejora untuk membayarnya. Si Bilar ini banyak sekali kreditnya, kredit rumah mewah, mobil mewah, yang bayar siapa, yang bayar mbak, Lesti Kejora, tambahnya. Bukan tak berdasar, diketahui Lesti Kejora selama ini memang ikut handil menyokong ekonomi keluarga. Tak heran jika Rizky Bilar sempat dituding numpang hidup dengan Lesti Kejora. Mbak L sangat banyak jobnya, jadi kalau mereka bercerai sudah pasti kondisi ekonominya akan goyah, ujarnya. Selain itu, ia juga mengatakan kemungkinan semua barang mewah yang dikredit Rizky Bilar bisa saja ditarik oleh pemiliknya sewaktu-waktunya. Jadi semua yang kredit ini terancam ditarik kembali semuanya. Namanya rumah tangga sudah pincang, susah cari uang, jelasnya. Tak itu saja, ia juga menyebut jika karir Rizky Bilar akan hancur. Hal itu terbukti usai kabar KDRT yang dilakukannya beredar, KPI langsung merilis pernyataan yang menindak tegas, tidak ada tempat bagi pelaku KDRT di televisi dan radio. Saat ini KPI sudah mulai memboykot Bilar dari televisi dan juga radio di tanah air. Terhitung kemarin, Bilar sudah boykot. Televisi manapun yang menyiarkan Bilar maka akan dipenalti, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!